Nah, mari kita membuka firman Tuhan pada sore hari ini. Ini ayat yang seharusnya jadi pegangan kita, kalau kita rindu dipakai oleh Tuhan dan berjalan di dalam roh kudusnya. Ayub fasal yang ke-22, lihat pada ayat yang ke-21. Ayub fasal yang ke-22, ayat yang ke-21. Anda perhatikan pada Alkitab Saudara, apa yang firman Tuhan sampaikan ini luar biasa. Dan ini sebetulnya kunci kalau kita mau dipakai Tuhan. Kami baru mengalami akan berkat Tuhan indah sekali kemarin selama dua hari, melayani di Karang Pandan, dekat Tawang Mangu. Ada sebuah gereja yang undang kami untuk mengisi retret dan saya melihat bagaimana Tuhan bergerak dengan luar biasa. Dan ini merupakan breakthrough besar bagi gereja yang bersangkutan. Tidak segampang yang orang bayangkan Saudara, tapi saya melihat Tuhan memberikan kepada kita kemenangan yang luar biasa. Ayub fasal 22, ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Aneh sekali Saudara ya. Apakah benar ada orang yang tidak ramah dengan Tuhan? Oh banyak sekali. Orang Kristen gaya teroris banyak sekali. Kalau engkau tidak memberkati, saya tinggalkan engkau. Tapi sesungguhnya terjemahan yang literalnya, bukan dikatakan berlakulah ramah. Sebab Allah itu Allah yang baik, dia adalah Bapak yang baik. Kadang-kadang anak dengan orang tuanya, anak-anak yang masih kecil itu, kalau bicara ceplos-ceplos dan tidak ramah dengan orang tuanya. Mama sih katanya. Itu kan tidak ramah Saudara. Tapi papanya tetap baik dengan dia kan Saudara. Karena mengerti ini masih anak kecil. Nah kalau sudah gede begitu terus, ya sudah dikeplak sekali baru dia rasa. Nah sebetulnya bukan anjuran untuk berlaku ramah. Dalam bahasa Inggrisnya, kalau Anda mempelajari dari New American Standard Bible, dikatakan begini, bagus sekali. Yield now and be at peace with him. Thereby good will come to you. Yield now. Kata yield artinya menyerah. Yield now. Sekarang kamu mesti nyerah. And be at peace with him. Dan engkau mesti berdamai dengan dia. Artinya engkau mesti setuju dengan dia. Artinya tidak ada lagi konflik dengan Tuhan. Alkitab menganjurkan yield now. Artinya sebelumnya kita belum yield, kita belum menyerah. Kita mesti belajar surrender. Menyerah sekarang. Dan berdamai dengan dia. Jangan konflik lagi dengan Tuhanmu. Thereby sehingga oleh karena itu, Akibatnya good will come to you. Kebaikan yang akan datang kepadamu. Anda melihat akan kunci satu kata di sini. Yield itu merupakan kata yang sangat vital buat orang percaya. Orang Kristen hamba Tuhan yang mau belajar yield, menyerah dengan Tuhannya. Yield itu kita pasrah. Kita menyerah surrender. Dibawa kemanapun kita berkata ya, saudara. Nah kalau kita mau belajar yield dengan Tuhan. Kita belajar menyerah dengan dia. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja lewat kehidupan kita. Persoalan yang selalu muncul di tengah-tengah kita dengan dia adalah, Karena kita tidak mau yield, tidak mau menyerah dengan dia. Pada hari di mana kita berkata, Mulai hari ini Tuhan, aku mau yield, aku mau menyerah kepadamu. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan melawat dan bekerja lewat kehidupan kita. Gerica yang mengundang kami, sebetulnya gerica yang tadinya, saudara ya. Sekarang tentu tidak lagi. Tadinya itu tidak terlalu suka, gitu. Lihat kita ngalami renewal, Lihat orang menari, Lihat orang mabok, Lihat orang jerking. Itu aduh sedikit terganggu rupanya. Ya, setiap orang punya pandangan berdasarkan akan latar belakang pengalamannya. Tetapi yang satu ini rupanya cukup keras juga dalam memberikan reaksinya. Sebagian diam, sebagian berbicara menentang. Yang ini termasuk golongan yang kedua, saudara. Tadinya, saudara ya. Lalu kemudian, Sempat buat seminar dan sebagainya yang saya hampir tidak bisa mengerti kenapa sampai berreaksi sekeras itu. Tapi saya rasa itu memang bentuk daripada pernyataan sikap yang mereka mau coba sampaikan. Nah, pada waktu berjalan, Akhirnya, ya ini saya belajar sesuatu, saudara. Semua itu tergantung dari buahnya. Ingat, seringkali hal yang baik yang kita lakukan, Tidak mungkin semua orang bisa langsung meresponi dengan baik. Mungkin ada beberapa yang meresponi justru dengan tanda tanya besar. Apa yang sebetulnya mereka sedang alami. Nah, pada waktu itu, akhirnya tentu saya yakin mereka memperhatikan, Walaupun dari jarak yang jauh, Apa yang sebetulnya kita alami ketika Tuhan mulai memberkati, Memberikan pertumbuhan dan sebagainya. Akhirnya, toh akhirnya makin lama makin melihat. Dan saya percaya begini, setiap gembala sidang, Sebetulnya, kerinduan hatinya adalah, Aku akan berikan apapun yang aku bisa berikan, Asal aku melihat umatku mengalami pertumbuhan, Secara rohani maupun secara jumlah. Kalau itu terjadi, Setiap gembala sidang punya hati berkata, Aku berikan semua yang aku bisa berikan. Tapi seringkali tidak semudah itu pada prakteknya, Ketika sudah berbicara tentang roh kudus, Akan menimbulkan banyak konflik dalam diri kita, Dan orang-orang yang bersangkutan. Nah, cukup lama sudah peristiwa itu, Kira-kira sudah mungkin hampir lebih dari setahun ya, Setelah sejak peristiwa yang cukup menegangkan-menegangkan terjadi, Dan perbedaan-perbedaan yang cukup prinsipil terjadi, Sampai singkat cerita, Mereka buat acara kemarin, Selama beberapa hari. Saya juga merasa heran, Kenapa akhirnya saya diundang, Walaupun dia tahu persis bahwa apa yang akan bisa terjadi, Kalau manusia yang satu ini diundang dalam acaranya. Nah, saudara sekalian, Pada waktu itu saya diminta, Pada waktu acara session saya yang pertama itu, Mengelayani praise and worship. Saya tidak mengerti artinya, Maksudnya apa. Jadi saya minta vektor sama Repka ikut. Saya bilang, Waduh, aku memimpin puji-pujian. Sudah lama enggak mimpin, Saya ngosrein vektor saja. Rupanya mereka berkata begini, Seperti yang Bapak buat waktu family camp, Yang lalu di Tawang Mangu. Jadi setiap sore, Kalau Anda masih ingat, Saya memberikan sedikit verman, Renungan, Lalu kita menyembah Tuhan sama-sama. Mau dibuat begitu. Oh, saya ngerti maunya kalau begitu. Jadi sudah kami sampai di sana sore, Dan kemudian pada waktu itu, Sebetulnya secara fisik, Saya berat sekali. Karena malam sebelum berangkat, Anak saya rewel, Jam 4 pagi saya baru tidur, Sudara. Jam 6 sudah pada bangun, Anak-anak mau berenang, Dan sebagainya, Dan sebagainya. Jadi akhirnya setelah sampai di sana, Lelah sekali sebetulnya. Kemudian acara dimulai, Terlambat 20 menit dari yang dimaksudkan, Tapi tidak jadi masalah rupanya, Dan kemudian Tuhan mulai bekerja. Aneh sekali. Saya baru merasakan itu. Waktu saya maju ke mimbar, Saya pegang mic, Saya berkata begini, Berbahagialah orang, Yang Allahnya adalah Allah Yaakob. Dan tiba-tiba, Hadirat Tuhan itu turun, Sudara. Semua merasakan, Ada sesuatu yang turun. Ketika saya berkata, Berbahagialah orang, Yang Allahnya adalah Allah Yaakob. Saya sampaikan beberapa bagian verman, Saya kutip beberapa kebenaran Tuhan, Lalu saya ajak mereka menyembah. Penyembahan hari itu luar biasa. Dan pada waktu puncaknya, Saya melihat, Ada seorang ibu, Ini termasuk salah seorang pemimpin di gereja itu, Yang mulai megang sebelahnya, Dipegang, Dirangkul begini, Teriak, Jatuh, Sudara. Didoakan. Terus saya bilang, Tuhan, Bukan aku yang mulai, Bukan aku, Mereka Dewi, Aku nyembah Tuhan, Tok, Nidak turun dari mimbar nih. Tapi lama-lama, Dua orang digitu kan, Berjatuh. Waduh, Saya melihat ini powerful sekali. Saya kode istri saya, Katanya, Langsung dia ke belakang, Dan terjadi luar biasa. Orang-orang di jama Tuhan. Nah, Pemimpinnya, Gembalanya mulai berdoa, Tidak buka mata, Tidak nonton, Sudara. Saat itu, Saya tahu sebetulnya, Dalam hatinya, Sudah ada kerinduan yang dari Tuhan. Sudah beda dengan pada waktu, Sekian bulan yang lalu. Saya lihat beda. Kalau orang itu sudah curiga, Tidak senang, Lihat gitu, Buka mata. Langsung akan menginspeksi, Sudara. Ini tidak. Dia sembahyang, Dia nyembah Tuhan, Sungguh-sungguh. Saya bilang, Wah ini bagus. Kira-kira sampai hampir setengah tujuh, Roh Kudus berkata, Berhenti. Nanti aku akan tuntaskan malam ini. Jadi akhirnya saya minta, Dari mereka, Ada empat catcher, Empat laki, Empat wanita, Yang lain boleh makan malam. Saya beri beberapa instruksi kepada mereka, Simpel, Bagaimana jadi catcher? Saya berkata begitu. Dan akhirnya mereka meresponi, Kursi disingkirkan semua. Dan malam itu merupakan kebaktian malam yang terakhir. Saya sampaikan firman Tuhan, Saya undang mereka maju ke depan, Hampir semua maju ke depan, Sudara. Dan waktu kita mulai berdoa, Luar biasa. Roh Tuhan kerja itu orang seperti dipindang, Tumpuk-tumpukan, Indah sekali. Saya melihat sampai larut malam, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya lihat itu. Nah, Pemimpin di belakang melihat. Tapi saya lihat, Tidak ada oposisi dari hati mereka. Karena dalam roh, Anda bisa rasa loh, Kalau ada yang nentang, Tidak setuju, Oposisi, Anda bisa rasa. Saya tahu, Tidak ada oposisi dari mereka. Saya ngerti, Hatinya sudah mulai dibuka oleh Tuhan. Lalu kemudian, Hari itu selesai dengan doa keluarga mereka, Saya kembali. Karena saya diinapkan di Tawang Mangu, Jadi mesti naik sedikit lagi ke Tawang Mangu. Besok paginya, Merupakan kebaktian terakhir. Saya diberi pernyataan firman Tuhan, Yang menurut saya cukup keras sebetulnya. Saya sampaikan, Selesai Tuhan berkata, Selesai, Serahkan kepada gembalanya, Untuk mimpin perjamuan suci. Jadi akhirnya, Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Nah, Pada waktu dia mimpin perjamuan suci, Saudara, Dia berkata begini, Tadi malam Tuhan bangunkan saya, Jam 4.15, Dia berkata. Dan dia berkata, Diberi ayat oleh Tuhan. Dan dia berkata, Saya berlutut tadi pagi. Dan dia nangis, Saudara, Dan dia berkata, Tuhan, Aku mau pulang dari tempat ini. Pelayananku berubah. Istriku berubah. Majelis semua berubah. Gereja ini, Jemaatnya akan berubah. Waduh, kaget, Saudara. Saya tidak mengerti, Respon doanya semacam itu. Selesai, Dia selesai pujaman suci. Saya dan keluarga diminta untuk maju ke depan. Dari mimbar, Dia berdoa. Jemaat suruh angkat tangan, Mendoakan kami. Bagus sekali. Setelah saya berdoa, Dia undang saya maju ke depan. Dan dia berkata, Pak, Tolong doakan kami, Para majelis dan para pengerja. Dia undang semua pengerja majelisnya, Maju ke depan. Dia serahkan mic kepada saya. Dia turun, Saudara. Dia turun, Ikut rombongan orang yang minta didoakan. Pertama di bawah Alkitab, Saudara. Lalu kemudian, Saya mulai doa. Bahasa roh, Saudara. Mau tak apaan ini, Tuhan. Saya berkata, Ini orang tua-tua. Tak pegang kepalanya. Tidak enak hati. Kalau saya gembala sidangnya, Tidak apa-apa. Ini orang-orang yang terhormat. Ini saya pegang kepalanya. Jadi saya bahasa roh, Saya bahasa roh, Bahasa roh, Bahasa roh, Bahasa roh. Roh kurus berkata, Tumpangi tangan. Depan saya ada satu bapak yang terhormat. Ini saya tumpangi tangan. No, angis, Deblak, Saudara. Satu persatu, Tuhan jamah luar biasa. Nah, rupanya, Ada kehausan yang sangat besar. Pada waktu saya mulai melangkah, Mau menuju ke orang lain, Ada dua pemimpin majelis yang mendatangi saya. Pak pendeta. Pak pendeta, katanya. Jadi saya disuruh doakan pendetanya, Saudara. Wah, ini bagus sekali. Saya datangin pendetanya. Saya kaget waktu saya lihat, Dia sudah angkat tangannya, Dia nangis seperti anak kecil. Saya pegang tangannya, Saya bilang, Tuhan, Beri pengurapan. Dia makin keras nangisnya. Saya pegang tangannya, Roh kurus berkata, Pegang kepalanya. Waduh, saya bilang, Haleluya, Dalam nama Yesus, Pelek, Bluk, Jatuh, Saudara. Luar biasa. Itu pertama kali terjadi, Gede tak nangis, Saudara. Kami tumpangi tangan, Victoria ikut bantu numpangi tangan. Hati saya ikut hancur. Anda bisa bayangkan dari pribadi yang tadinya berkata, Tidak. Hari itu berkata, Doakan saya. Saudara bisa lihat akan perubahan yang terjadi. Saya akhirnya belajar sesuatu. Kuncinya cuma satu. Yield. Menyerah. Itu saja. Tidak ada sebetulnya teori macam-macam itu. Tidak ada. Yang hanya dibutuhkan oleh kita, Sebagai orang percaya. Kalau kita punya kerinduan yang begitu besar, Untuk jadi alat Tuhan, Saudara dan saya hanya butuh satu hal. Apa itu? Yield now, Kata firman Tuhan. Nyerah sekarang ini. Tidak usah bergulat dengan kepentingan dan kemauan daging kita. Dan berkata, Biarlah kita berdamai dengan dia. Tidak ada konflik antara kita dengan dia. Waktu saya melihat pemandangan semacam itu, Anda bisa lihat apa yang terjadi. Itu jemaatnya, Majelis-majelisnya, Nangis di depan Tuhan. Lihat apa yang terjadi pada hari itu. Bapak Gembala, Istrinya, Majelis-majelis, Istri Majelis, Di jemaat Tuhan luar biasa. Saya bilang, Tuhan, Aku tidak ada bagian apa-apa, Dari semuanya ini. Nah ini yang saya rasakan. Selesai. Acara itu selesai. Saya naik kembali ke Tawang Mangu, Saudara. Selesai, sudah selesai. Beberapa orang dekatin saya. Pak, di follow up. Pak, begini, ayo membuat ini. Saya bilang, Ojo ngatur roh kudus. Saya berkata. Dan jangan mentak-mentak jadwal saya. Terlalu penuh. Sudah nyerah be Tuhan. Biarkan dia melanjutkan. Saya naik ke atas. Tiba-tiba saya merasakan, Seperti orang kehilangan sesuatu. Saya belajar, Pengurapan yang di atas saya, Waktu dimimbar tadi, Sudah tidak menudungi saya lagi. Yang ada hanya pengurapan di dalam saya. Karena yang di atas hanya muncul pada waktu saya melayani semacam ini. Tinggal saya pribadi sebagai anak Tuhan. Dan dalam roh saya betul-betul bisa merasa, Saya tidak ada apapun andilnya dalam apa yang sedang terjadi tadi. Kecuali saya memberikan akan tubuh saya sepenuhnya adalah berasal dari dia. Sudara sekalian, ini breakthrough besar. Saya berharap sekali, Bahwa pada masa-masa mendatang, Gereja itu akan makin dinamis bagi Tuhan. Karena ini gereja yang luar biasa sebetulnya. Yang diberkati Tuhan dan indah sekali. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bergerak dengan luar biasa. Usianya mungkin jauh di atas saya, beliau. Tapi saya melihat satu segi, Saya belajar juga kerendahan hati dari pendeta ini. Susah lah, Sudara. Ya, saya mungkin masih kecil, dia sudah khotbah. Tapi hari itu saya belajar juga dari hidupnya kerendahan hati. Sebagai segi, saya juga belajar orang yang haus dan laparakan Tuhan. Dia akan tinggalkan semua keangkuhannya, Untuk mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Anda mau dipakai Allah? Simple. Yield now. Menyerah sekarang. Menyerah, itu saja. Itu saja akar, Kata kunci dari seluruh cara kerja Tuhan dalam hidup kita adalah, Membuat kita menyerah dengan dia. Engkau mau menyerah, Mengikuti flow, Mengalir dengan apa yang rohnya sedang kerjakan, Saudara akan melihat betapa luar biasanya, Allah itu akan bekerja lewat kehidupan kita. Nah, sekarang persoalannya adalah, Hambatan untuk menyerah, Itu seringkali ada pada rasio kita. Yang mempengaruhi akan kehendak kita. Dan ini yang harus ditaklukkan, Saudara. Karena pergulatan untuk mulai melangkah bertindak dengan dasar iman, Selalu terbentur kepada rasio kita. Nah, saya mau tunjukkan, Rasio di depan Tuhan itu seperti apa yang benar. Mari kita lihat Roma fasal yang ke-12. Roma fasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Karena itu, Saudara-saudara, Demi kemurahan Allah, Aku menasihatkan kamu, Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, Sebagai persembahan yang hidup, Yang kudus, Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam terjemahan yang lain, Kata ibadahmu yang sejati, Diterjemahkan, Which is your spiritual service of worship. Kata spiritual, Terjemahan hurufnya adalah, Rational, Rasional, Rational service of worship. Suatu penyembahan yang spiritual, Dan rasional di depan Tuhan. Adalah, Waktu kita mempersembahkan tubuh kita, Sebagai persembahan yang hidup, Yang kudus, Dan yang berkenan. Dan kalau dirangkum semuanya, Adalah persembahan dari kehidupan orang, Yang yield, Yang menyerah dengan dia. Penyembahan dari hidup orang, Yang menyerah dengan dia, Adalah penyembahan yang paling rasional, Yang paling spiritual, Di hadapan Tuhan sendiri. Kalau kita bisa melihat akan kebenaran ini, Kita akan mengerti, Di hadapan Tuhan, Allah mau, Supaya kita memberikan hidup kita, Menyerah dengan dia. Penyerahan kita kepada Allah, Itu merupakan, Sesuatu yang akan membuat kita, Berkenan di hadapannya, Merupakan penyembahan yang paling spiritual, Paling rohani, Dan paling rasional, Bagi rasio Allah sendiri. Dengarkan baik-baik, saudara. Rasio dengan rasio berbeda. Rasio anak dengan rasio orang tua berbeda. Contoh begini, Ketika anak saya mulai belajar berenang, Si Semi ini lihat air, Senang dia. Inginnya nyemplung kolam besar. Rasionya berkata, Kolam besar, Lebih banyak airnya. Lebih seger. Mandi air lebih banyak, Lebih seger. Mandi kalau airnya lebih sedikit, Cuma di sini. Kurang seger. Makin banyak, Makin seger. Sebagai orang tua, Rasio berkata, Rasio saya berkata, Kamu nyemplung, Tenggelam. Walaupun bulat, Itu bukan bal, Saudara. Tetap tenggelam. 30 kilo lebih, Zut, Mesti tenggelam. Rasio dia berkata, Air banyak, Seger. Dia lihat temannya, Tetangga saya, Di situ. Aku mau ke situ, Katanya. Rasionya berkata, Main dengan temanku, Senang. Rasio saya berkata, Nyemplung, Terlelap. Rasio mana yang dipakai? Kita punya rasio, Tuhan punya rasio. Rasio Allah adalah, You menyerah dengan aku. Rasionel itu. Dan spiritual. Rasio kita berkata, Aku mau ini, Aku mau ini, Aku mau ini. Yang mana yang kita mau pakai? Nah dengarkan baik-baik, Penyerahan kita kepada dia, Akan membuat ibadah kita, Rasionel di hadapan Allah, Sekaligus spiritual, Dan rohani. Nah sekarang persoalannya, Bagaimana supaya, Rasio kita ini sama dengan dia? Ayat yang kedua, Janganlah kamu menjadi serupa, Dengan dunia ini, Tetapi berubahlah, Oleh pembaharuan budimu. Sehingga, Kamu dapat membedakan, Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, Yang berkenan kepada Allah, Dan yang sempurna. Kata pembaharuan budidang, Dari terjemahan, By renewing of your mind. Pembaharuan dari pikiranmu. Pikiran kita, Hanya bisa selaras dengan dia, Kalau dibaharui. Nah pikiran yang dibaharui ini, Ternyata menyangkut nanti, Kelak seberapa, Ukuran iman yang ada pada kita. Buktinya dimana? Ayat yang ketiga, Berdasarkan kasih karunia, Yang dianugerahkan kepadaku, Aku berkata kepada setiap orang diantara kamu, Janganlah kamu memikirkan hal-hal, Yang lebih tinggi, Daripada yang patut kamu pikirkan, Tetapi hendaklah kamu berpikir, Begitu rupa, Sehingga kamu menguasai diri, Menurut ukuran iman, Yang dikaruniakan Allah, Kepada kamu masing-masing. Lihat, Ayat dua, Dia bicara, Renewing of your mind, Pembaharuan akan iman, Pikiran kita, Ayat tiga, Dia bicara tentang the measure, Atau ukuran daripada iman. Orang Kristen, Makin dibaharui pikirannya, Maka ukuran imannya, Akan makin besar. Makin pikiran tidak diperbaharui, Ukuran imannya, Akan makin kecil. Itu simpelnya saudara. Nah dari mana kita mengerti itu? Coba lihat contoh di Alkitab, Yang begitu gamblang. Yohanes fasal yang ke-20. Yohanes fasal 20, Mulai ayat yang ke-24. Yohanes 20, Mulai 24, Tetapi Thomas, Seorang dari kedua belas murid itu, Yang disebut Didimus, Tidak ada bersama-sama mereka, Ketika Yesus datang ke situ, Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas baku pada tangannya, Dan sebelum aku mencucukkan jariku, Kedalam bekas baku itu, Dan mencucukkan tanganku, Kedalam lambungnya, Sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, Murid-murid Yesus berada kembali, Dalam rumah itu, Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, Dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, Dan lihatlah tanganku, Ulurkanlah tanganmu, Dan cucukkanlah ke dalam lambungku, Dan jangan engkau tidak percaya lagi, Melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, Maka engkau percaya, Berbahagialah mereka yang tidak melihat, Namun apa? Percaya. Nah ini merupakan kondisi pikiran orang. Alkitab mengajar, Taste and see, Kecap dan lihat. Manusia berkata, Aku mau lihat, Baru aku mau kecap, Saudara. Nah makin kita tidak dibaharui, Cara berpikir kita, Kita akan memakai manusia rasio kita yang lama, Tapi makin dibaharui akan pikiran kita, Sampai kelak seperti Paulus berkata, Kami memiliki pikiran Kristus, Maka ukuran iman kita tidak akan bertambah besar. Jadi tergantung apakah saudara, Mau dibaharui tidak, Akan pikiranmu dengan kebenaran Tuhan ini, Nanti saya tunjukkan apa itu. Kalau pikiran kita mau dibaharui, Tidak lagi akan membuat kita terganggu, Untuk menyerah dengan dia. Sebab cara berpikir kita, Berpikir rohani. Kalau pikiran tidak diperbaharui, Cara berpikirnya manusiawi, Tidak pernah bisa nyampe dengan dia, Tidak bisa berdamai dengan Allah. Nah kalau tidak berdamai dengan Allah, Artinya ada konflik dengan dia. Dan tidak mungkin membuat kita, Menyerah kepada Allah kita. Makin tidak menyerah, Tuhan susah sekali memakai kita. Bayangkan kalau anda ini, Seumpama pipa, Untuk nyemprot air saudara, Dan bisa goyang-goyang sendiri. Anda bisa bayangkan. Atau pipa untuk nyemburkan api untuk ngelas. Dan pipa ini bisa menarik, Bisa mau nih Dewi. Tukang kasih. Ayo, ngelas. Tonton balik. Bisa bayangkan, Untung rusak semua. Jadi begini, Tuhan berkata, Susah paling repot, Urusan dengan manusia, Yang tidak mau nyerah. Karena merusak semua, Yang aku sudah atur. Yang aku butuhkan, Kamu nyerah saja. Dan ternyata itu, Paling susah buat kita. Karena kita punya apa? Free will, Kehendak bebas. Nah dimana sumbernya? Dari pikiran kita. Kalau tidak dibaharui, Ukuran imanmu juga akan kecil. Dengarkan baik-baik. Ingat bahwa kita ini punya background pendidikan. Filosofi, Kebudayaan, Cara berpikir. Makin ini tidak dibaharui, Akan membuat kerdil iman kita. Makanya diajari iman kayak apa, Sampai ngotot, Sampai serak kayak begini saudara ku. Tetap tidak mengerti juga saudara. Kenapa? Dipikirannya tidak nyampe. Kenapa? Tidak mau dibaharui. Nah padahal, Iman itu kerja, Berdasarkan hukum. Coba lihat lagi, Roma 8. Saya tunjukkan lagi pada saudara. Roma fasal yang ke-8. Roma 8, Ayat pertama, Dan ayat yang ke-2. Demikianlah sekarang, Tidak ada penghukuman bagi mereka, Yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup, Telah memerdekakan kamu, Dalam Kristus dari hukum dosa, Dan hukum tarot. Ayat 2 bukan roh, Tapi, The law of the spirit of life. Hukum roh kehidupan. Telah memerdekakan kamu, Has set you free. The law of the spirit of life. Hukum roh kehidupan. Nah hukumnya di mana? Itu ada hukumnya. Nah untuk bisa sampai ke hukum itu, Dibaharui dulu pikiran kita. Anda harus mengerti. Saya beri contoh begini, Supaya gampang. Di Indonesia dan di Amerika, Ada hukum yang berbeda, Soal mengendarai mobil. Indonesia, Sejak kecil diajar, Kalau jalan berhati-hati, Di tepi sebelah kiri. Anak-anak dulu diajar nyanyi begitu. Naik mobil ya begitu. Setirnya di sebelah kanan, Kalau jalan di sebelah kiri. Itu law, Itu hukum. Anda melanggar, Kena. Di Amerika sebaliknya. Setirnya di sebelah kiri, Jalannya di sebelah kanan. Pertama kali saya ke Amerika, Saya ngomong sama istri saya, Hati-hati. Beda loh. Ingat-ingat ya? Iya. Saya ingat-ingat istri saya. Dicemput oleh beberapa teman, Bawa koper. Gagah pertama ke Amerika. 91, saudara. Wih, gagah. Keren. Bawa duit gak banyak, saudara. Tapi keren ke Amerika. Lolos masuk ke Amerika. Begitu mobil ditaruh di depan, Saya sudah siap, Angkutin koper, Masukkan di bagasi mobil. Lalu kemudian, Saya nyebrang, Ke sebelah kiri. Teman saya di depan saya, Tak tunggu ini dari belakang. Gak sadar itu. Teman saya ngeliatin saya, Dia ketawa, Dia ngerti, Ini keliru orang ini. Pikirannya masih pikiran Indonesia. Masih nasi soto. Belum hamburger, saudara. Jadi saya kok di belakang. Ini orang kelelek, Nanyai. Kue meh nyopir. Orang, aku bilang gitu. Lah kok nengke nih? Ih, keliru. Dia bilang. Malah saya yang keliru. Apa yang keliru? Pikirannya keliru. Belum di-stel Amerika sekarang. Belum. Kira-kira kalau saya jalan, Nabrak, saudara. Mesti bingung. Sekian menit pertama, Kalau gak belajar dengan baik. Apa yang salah? Kita punya dua hukum yang berbeda. Akibatnya, Aturannya berbeda. Kalau tidak ditaati, Anda akan punya problem di situ. Nah, hal yang sama dengan hukum rohani. Iman itu hukum. The law of the spirit of life. Itu hukum roh kehidupan. Yang telah memerdekakan kamu. Nah, oleh karena itu, Itu harus dipegang kuat dalam kehidupan kita. Yakobus fasal yang pertama. Yakobus fasal yang pertama. Ayat 25. Saya tidak akan pernah bosan, Mengulang-ulang ayat ini buat saudara. Yakobus fasal pertama. Ayat 25. Tetapi barang siapa, Meneliti hukum yang sempurna. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Sama dengan Roma 8. Ayat 2 tadi. The law of the spirit of life has set you free. Telah melepaskan, membebaskan engkau. Dikatakan itu hukum yang sempurna. Hukum yang memerdekakan orang. Dikatakan barang siapa meneliti. Jadi, mesti teliti dulu. Bukan cuma dibaca, diteliti. Ini hukum ini bunyinya apa? Anda harus tahu persis. Teliti dulu hukumnya. Berikutnya. Dan bertekun di dalamnya. Dan ditekuni itu hukum saudara. Bertekun. Jadi, bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Tapi sungguh-sungguh melakukannya. Diteliti, tekuni, kerjakan. Lakukan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Shall be blessed in what he does. Akan diberkati dalam segala hal yang dia kerjakan. Simple kan saudara? Nah, makin kita teliti akan hukum ini. Hukum ini akan membuat pembaruan pada pikiran. Oh, ternyata di sini itu begini. Ya, mestinya kalau saya mau belajar setir di Amerika. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kalau Anda mau cari SIM. Yang pertama Anda harus hubungi siapa? Calo. Supaya dapat. Betul gak saudara? Pura-pura. Tako membayari piro. Di Indonesia hukumnya tidak tertulis. Begitu. Nanti kalau sudah, ujian. Kalau sudah, praktek. Eh, nyenggol. Ya, walaupun kita berhubungi siapa? So, pokoknya di Indonesia, hati-hati. Geh, maternun. Bayar. Sedar. Keluar SIM-nya. Itu hukum. Kebiasaan lah kalau dibilang bukan hukum. Ya, saudara. Jadi kalau Anda mau dapat SIM, yang pertama harus baik-baik dengan siapa? Calo. Tawar-menawar harganya. Anda harus ngerti itu. Nah. Kalau di Amerika, saya dengar dari teman-teman saya yang belajar nyetir itu. Ya gitu. Gaya lama dipakai. Cari calo. Gak ada, saudara. Akhirnya harus ujian. Mereka harus belajar. Teori gampang. Biasanya loh teori semua lulus. Bukan cuma teori. Katanya lulus semua. Terus praktek. Begitu praktek orang kita. Waduh, luar biasa. Gaya sopir deatsu. Langsung. Gagal. Katanya. Bingung loh. Kita starter kok gagal. Karena hukum mereka apa? Begitu Anda masuk mobil. Lihat kanan. Lihat kiri. Spion dibetulkan dulu. Begitu Anda tidak lakukan pada spionmu. Gagal. Kalau gayamu gaya orang racing. Naik. Greng. Langsung diprit. Lawangnya terwek liru. Katanya. Ini kan bocengli. Itu bukan soal bocengli atau cengli, saudara. Ini soal law. Hukumnya berbeda. Dan luar biasa. Tidak ada calo. Anda harus mengerti. Nah kalau ini tidak dibaharui pikiran kita. Diajari dulu. Nanti kalau kamu nyetir. Begini, begini, begini. Begini, begini. Anda akan berulang-ulang mencoba. Dan tidak pernah berhasil. Oh mungkin nyetirnya tak kasih ke banteran. Kaget baik katanya. Lalu pelan-pelan. Dang. Ceren. Prit. Banter keliru. Alon keliru. Gulek-gulek pekoro. Tak ke duit. Nyuap katanya. Melebu penjara. Memang uang-uang bocengli. Saya diamuk-amuk sistemnya. Orangnya. Padahal lawa diri sini. Budu saudara sebetulnya. Tidak ngerti itu aturannya. Anda bisa ngerti itu. Makanya diteliti dulu. Teliti. Tekuni. Lakukan. Shall be blessed. In all he does. Akan diberkati dengan segala hal yang dia lakukan. Sudara sekalian. Ini penting. Nah makin anda ngerti teliti. Ini makin di renew. Di renewing. Dibarui. Nah makin dibarui. Cara berfikirnya akan lain. Dan ini yang membuat kita bisa makin maju. Makin kuat. Makin solid. Di hadapan Tuhan. Setiap hari. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian. Saya akan terus berkata. Anda dan saya perlu firman. Perlu makanan ini. Dalam hidup kita. Sebab ini menarik. Ini jadi realita. Kenapa gak kita bongkar. Dan kita berkata. Aku mau lihat realitanya. Kalau kita melakukan dengan segenap hati. Luar biasa. Nanti kalau anda baca dalam kitab ayat 22 itu. Pada ayat-ayat yang di bawah. Alkitab saya berkata begini. Pada waktu mereka melemparkan engkau turun ke bawah. When they catch you down. You will speak with confidence. Engkau akan bicara dengan keyakinan. Luar biasa. Orang yang ngerti firman. Dilempar ke bawah. Dia akan berbicara dengan keyakinan. Bukan dengan merengek-rengek. Minta belas kasihan. Anda bisa menangkap apa yang saya katakan. Makanya baca firman. Dibaca, dibaca, dimakan firman. Saya ajarin begini. Roh Kudus ajarin aku ini. Ajarin. Sampai aku ngerti. Nanti akan dibaharui pikiranmu. Nah kalau dibaharui, tidak akan menghalangi lagi untuk kita yield, menyerah dengan dia. Waktu kita menyerah dengan dia. Tuhan akan memakai kehidupan kita luar biasa. Jadi berkat bagi banyak orang. Amen, saudara aku. Nah, teruskan lagi sekarang. Masmur, fasal 40. Masmur, fasal 40. Ayat yang ke-8. Sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu aku berkata, Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Luar biasa. Kedatangan kita kepada Tuhan setiap saat itu dalam gulungan kitabnya Tuhan tertulis. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allah. Tauratmu ada dalam dadaku. Behold, I come. Lihat, aku datang. Thy law is within my heart. Hukummu itu ada di dalam hatiku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Anda mau dipakai Tuhan berbicara di depan jemaah yang besar. Enggak harus berkata, Behold, I come. Thy law is within my heart. Lihat, aku datang, ya Tuhan. Dan hukummu itu ada di dalam hatiku. Maka dia berkata, Aku akan mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak ku tahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kau bicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kau diamkan kepada jemaah yang besar. Luar biasa. Dia berkata, Lihat, aku datang. Thy law is within my heart. Hukummu ada dalam hatiku. Dan kalau ini terjadi, saudara. Hidup kita akan diberkati Tuhan. Yang terakhir, Selain renewing dari pikiran kita, Apa yang harus terjadi? Mari kembali ke Roma 12, Sebagai ayat yang terakhir, Sebelum kita berdoa bersama-sama. Roma 12, Ayat yang ke-6. Roma 12, Ayat yang ke-2. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ada satu kalimat yang hilang di sini. Yaitu apa? Let each exercise them accordingly. Biarkan setiap kita melatih dari karunia itu. Sesuai dengan karunia yang dia dapatkan. Dilatih, saudara. Dengarkan baik-baik. Tadi sore saya sharing dengan seorang teman waktu ke airport. Saya merasa saya perlu bagikan buat Anda. Teman-teman yang mau jadi hamba Tuhan, dengerin baik-baik. Anda yang mau dipakai Tuhan dan berhasil hidupmu, Dengarkan baik-baik juga. Pak, saya sudah selanjut kerja. Dengarkan lebih baik, saudara. Karena akan membuat lompatan yang lebih bagus. Saya merenungkan sesuatu begini. Pada waktu saya bertobat tahun 1979, Bersayama dengan saya ada beberapa orang Yang bertobat pada hari yang sama. Ada teman-teman dekat yang sangat dekat dengan saya. Kami bertobat sama-sama, Persekutuan sama-sama. Tapi yang saya perhatikan, Saya dulu agak mengeluh tentang teman saya yang satu ini. Saya berkata, Ya ini baik kalau pergi terus dengan saya sama-sama. Tapi, kenapa ya hidupnya kok lebih rileks? Dibuat santai. Saya ini rasanya kok gak bisa, Rasanya ingin ngejar Tuhan, 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 Tuhan. Dia lebih rileks. Tapi, saya gak merasa bahwa itu merupakan hidup yang saya sukai. Apalagi ketika saya ngerti Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya berkata, Saya mau kerjakan semua segenap hati. Nah, dulu saya ini gak bisa kotbah. Puji-pujiannya gak bisa. Musik sampai sekarang belum ada mujijat. Belum bisa. Dulu rebana bisa. Sekarang ketika model begini, 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 gak bisa lagi. Mening kicik-kicik tok disini. Gak bisa lagi. Mau apa? Aduh, pengen sebetulnya. Pengen sekali. Saya gak bisa bayangin kalau saya bisa main musik. Aduh, luar biasa. Ini gak dikasih Tuhan. Atau mungkin kurang tegur. Saya pernah belajar gitar melentung semua tangan saya. Saya taruh. Waduh, kelihatan. Udah. Gak jadi. Tapi yang saya kerjakan. Dulu, saya hanya bagian. Kalau ada kerjaan-kerjaan. Ngangkuti barang. Ada retret. Keamanan. Hansipnya. Ada dekor, send dekor. Gak acaan-caan ya. Sebisa-bisanya saya kerjakan. Yang saya tahu, saya buat segenap hati saya. Sekian tahun kemudian. Tiba-tiba semuanya terlambat. Yang saya tahu, teman yang santai ini. Hari ini ya. Saya gak lihat ada sesuatu yang. Ledakan besar dalam hidupnya. Saya gak lihat apapun. Dibandingkan sekian lima, enam tahun, tujuh tahun lalu ya. Sama. Kenapa gak? Eksersisnya. Gak benar. Saya tadi memberikan gambaran begini. Sudah tahu, kita ini atlet. Kata Firman Tuhan. Kata Timotius ya. Kita seperti atlet. Anda tahu lompat tinggi, lompat jauh ya. Katakanlah itu merupakan batasnya. Seorang atlet akan tarik ke belakang. Ya gak terlalu jauh sekali ya. Kalau lima kilo itu sudah sampai tempatnya ngos-ngosan ambruk. Sudah, belum apa-apa ya. Sekian meter dari tempat dia harus lompat. Tentu begitu ya. Mesti mundur. Ambil ancang-ancang. Gak boleh terlalu dekat. Dan tidak akan dibuat terlalu jauh. Apa yang harus Anda buat sebetulnya? Ah, melaku ah. Tekan gue ini mencolot. Itu engklek namanya, saudara. Rekord dunia. Berapa? 20 cm. Engklek namanya itu. Yang engkau harus buat adalah ketika engkau menyiapkan dirimu. Engkau mesti sprint. Kencang lari. Kalau engkau bisa lari kencang. Lompatannya akan luar biasa. Banyak orang Kristen, anak-anak muda gak ngerti. Terus aku juga inginnya. Engkau. Langkau ngerti ini terlambat, saudaraku. Telat. Atau melayang. Loh kok sama ini produk setengah meter. Orang guru akan tanya. Ini engklek atau apa? Karena apa? Startmu sudah kecolongan. Anda lari dengan cara yang keliru. Ada orang telpon saya. Saya tahu dia, Mbak Tuhan. Dulu, saya tahu dia pelayanan. Cuma dia begitu. Sampai naik. Ngomong debas, debus, debas, debus. Itu ya. Enggak cari Tuhan. Telepon saya. Pak, saya dapat beasiswa. Beasiswa sekolah teologi di luar negeri. Syaratnya harus punya tiket pulang pergi ke luar negeri itu. Saya kok sejahtera ya? Telepon dengan Bapak. Minta tiket. Tapi saya gak sejahtera. Saya berkata gitu. Kok enak? Telepon minta tiket. Oh, kamu sejahtera? Saya tidak sejahtera. Saya berkata gitu. Apa? Baru ini? Bisa. Saya berkata, makin saya ngerti ini, orang kualitinya gak bagus. Saudara, ingat ya. Anda masih sekolah, Anda masih kuliah. Kejar. Tuhan mengejar. Spring. Nanti pada waktu, setiap kita akan didesain Tuhan sebetulnya. Aku mau jadikan sini kayak begini. Makin Anda ngejarnya cepat. Barui pikiranmu. Enggak benar, enggak benar. Buangi semua. Anda lompat pada waktu itu. Pas. Luar biasa. Tiba-tiba, kaget. Waduh. Lompat. Naik lagi. Lompat lagi. Pak laku sudah tua. Akan lompat lagi nanti. Diberi Tuhan kesempatan untuk lompat lagi. Nah, kalau ini Anda santai. Westwood, santai. Wai. Ngetani dipanggil Tuhan. Ya, percuma. Enggak lagi jadinya. Kalau dengan Allah yang ngejar. Ngejar lagi. Wah, luar biasa. Ini tergantung loh, saudara. Exercise. Apa? Apa yang ada padamu? Kerjakan sekenap hati. Exercise. Nah, teman saya tanya. Pak, lah kalau. Terus kadung, Pak. Apa enggak ada kemurahan? Nek kuat membayar harganya ada. Biasanya enggak kuat. Tanpa tanggungan hukuman jarak kuat. Ditambah beban kayak begitu. Lepas, enggak ada kemurahan. Kenaan, enggak ada kemurahan terus saya bilang. Orang Kristen selalu minta kemurahan. Ya, sudah selamat membuh surga itu sudah kemurahan besar, saudara. Ya, lebih dari itu merupakan anugerah yang lebih besar. Dia berikan buat kita. Dengan baik-baik. Hari-hari ini banyak orang sedang dilihat, Tuhan. Anda mau sedang engklek. Ada orang yang lari ambil jogetan. Ambil jogetannya, karapung. Terserah. Sambil jogetan. Kanan, kiri. Melenceng-melenceng. Makan es lilin, es batu dulu di sana. Lari sana, se. Ya, terserah. Lihat nanti hidupnya. Teman saya berkata, Pak. Koncok kita lho. Ini, ini, ini. Saya bilang. Kok susah diajok ini? Wah, sana. Saya bilang begini. Kamu lihat hidupnya nanti. Kamu akan tahu engklek paling-paling. Di depan dia. Karena Tuhan sebetulnya. Sediakan yang hebat. Tapi kita enggak mau. Nah, dengerin saudara. Harus exercise. Rohmu dilatih. Kalau rohmu dilatih. Engkau akan bergerak dengan luar biasa. Saya harap. Ilustrasi ini masuk akal. Walaupun tim olahraga kita semua kalah semua. Tidak ada yang menang satupun. Tapi saya harap ini masuk. Kecuali sepak bola. Karena tidak ada lawannya. Jadi bal-balan Dewi, saudara. Dengarkan baik-baik. Itu basic yang perlu buat kita. Amen, saudara. Saya berdoa. Kita mengajar. Anda yang punya anak. Ajari anakmu. Nang. Nah, gue yang klek. Orang bisa mencolok duur, nang. Oh, enggak percaya, Pak. Ya sudah. Nanti tahunnya itu sudah terlambat, saudara. Itu yang paling berat sebetulnya. Waduh, terlambat. Tapi dia masih beri kesempatan berikutnya. Ya, mungkin yang lain sudah di atas sana, masih di sini. Tergantung. Bayar harganya berani, dia akan naik lagi. Saya berdoa supaya kita mengalami pembaharuan daripada akal budi kita. Amen, saudara. Mari berdoa bersama-sama. Haleluya. Orang. 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 Orang.